Medan yang terjal tidak menyurutkan semangat para petani ini untuk mengikuti upacara pengibaran sangsaka berah putih. Uniknya, ratusan petani di Kabupaten Madiun menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-79 di kawasan Lahan Tanaman Tembakau, Sabtu 17 Agustus 2024 pagi. Upacara kali ini dipusatkan di Lahan Tembakau Lereng Gunung Wilis, Desa Cermoh, Kecamatan Kare. Meski hanya mengenakan pakaian sederhana ala kegiatan bertani sehari-hari, namun upacara ini berlangsung sangat khidmat, terutama saat bendera merah putih raksasa dikibarkan. Sebanyak 140 petani dari kelompok tani tembakau sekecamatan Kare yang mengikuti upacara bendera HOT Kemerdekaan RI ke-79 ini, selain memupuk kebersamaan, upacara bagi petani juga untuk mengenang perjuangan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini dilaksanakan upacara dalam memperingati hari 17 Agustus 1945 yang ke-79. Jadi ini tadi dilaksanakan oleh peserta yang mengikuti atau menggeluti di dalam bidang pertanian, terutama penanaman tembakau. Semua, semua ya. Semua dari kelompok tani atau petani tembakau. Karena sudah berjanji dengan Cukai, Cukai PT. Cukai atau PT. Sadhana itu sudah kita sudah bekerjasama, didampingi oleh dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Madi. Seusai upacara bendera, para petani kemudian menggelar selamatan sebagai wujud syukur di hari kemerdekaan. Selamatan juga sekaligus merupakan rangkaian sebuah tradisi metil atau dimulainya masa panen tembakau di wilayah ini.